Halo, welcome back to my beauty club Kali ini aku mau nge-review singkat Tentang scrub kesukaan aku dari St. Ives Dari semua variannya Kebetulan aku cuma punya yang ini Yang pink lemon and mandarin Dan ini tuh varian yang Sering banget aku pake Ini udah hampir 1 tahun aku pake variannya ini Sebelumnya aku sering pakenya Pake yang apricot Tapi pas tau ada ini Ternyata lebih cocok Nah aku kasih tau beberapa alasannya Yang pertama Si St. Ives yang satu ini Scrubnya lembut banget Malah pada saat pertama pake Aku mikirnya ini scrubnya mana ya Waktu belum aku apply ke wajah gitu Cuman ada kayak bintik-bintik pink kayak gitu Tapi pas di-apply ke wajah Baru kayak berasa gitu scrubnya Tapi gak kasar Gak biasa Scrub wajah yang kayak agak-agak bergerenjil Kayak gitu Itu gak sama sekali Jadi bener-bener lembut banget Jadi pas kita pijat-pijat di wajah Itu enak banget gitu Gak kerasa sakit atau kayak gimana Apalagi kulit aku yang kering dan sensitif Kalau ada scrub wajah yang Berasa banget gitu di muka Udahnya sih bersih gitu Tapi Merah-merah Kayak gitu Jadi scrubnya lembut banget Itu alasan pertama dan alasan yang utama Yang kedua Dia itu Kandungannya Pink lemon sama mandarin orange scrub Berarti kan vitamin C-nya tinggi kan Terus juga Biasanya untuk Kosmetik atau skincare Yang kandungannya ada Vitamin C-nya bisa mencerahkan Dan sesuai dengan claim-nya Yang bisa mencerahkan Bisa lebih bercahaya Dan memang Emang bener Abis pake ini tuh Kulit muka tuh bercahaya banget Apalagi udah pake ini Sebelum tidur skincare-an Terus skincare-nya Yang Series brightening Itu besoknya Gimana ya Hasilnya tuh bisa lebih cerah lagi gitu Lebih terbantu lagi Dari hasil skincare brightening-nya Atau sebelum make up-an pake ini Ini terbantu banget Terutama Misalkan kamu punya Komedo nih Di area Hidung Komedo yang besar-besar banyak Ini lumayan membantu loh Walaupun Gak sepenuhnya menghilangkan Komedo yang ada di hidung Terus juga Alasan lainnya Cukup ekonomis ya Kalau misalkan di Watson Atau di Guardian Waktu itu aku berinya di Watson Sekitar 60 Hampir ke 70 Ini 170 gram Lumayan awet Dan aku pakenya Sekitar kayak 2 buku 2 buku Di ini ya Jari tengah Atau Di jari telunjuk Pokoknya 2 buku aja sih Maksudnya sedikit-sedikit aja Gak bener-bener penuh gitu Karena Kalau banyak pun Hasilnya juga sama aja gitu Kalau misalkan Dibandingin sama Penggunaan yang Biasa aja Aku pake Pokoknya 2 buku jari aja Cukup awet sih Ini bisa sekitar Tergantung penggunaan ya Kalau aku habisnya Bisa hampir 3 bulan sih gitu Jadi aku pakenya Dalam 1 minggu itu 2 kali Jadi misalkan Senin sampai Minggu Jadi memang gak Gak terlalu Sering Karena muka aku Sensitive kering Mungkin kalau yang berminyak Bisa sampai seminggu 3 kali Jadi ini Aman banget sih Aman banget Terus Disini pun ada tingkatan Exfoliate-nya Disini moderate ya Dia gak Terlalu lembut Tapi gak terlalu bener-bener Apa sih namanya Dalam banget gitu Sampai ngebersihin ke pori-pori Gak banget Tapi hasilnya sama licinnya Kayak aku pake versi yang apricot Itu kan berasa banget ya Si scrubnya Hasilnya tuh kayak licin Bersih Kemuka Pokoknya enak banget Terus juga aku kaget Sama aromanya Kan biasanya Kalau yang Kandungan vitamin C-nya tinggi Ini kan pink lemon Soman dari orange scrub Biasanya kan Kayak Sepet-sepet Gimana gitu Kayak wanginya tuh Biasanya Ya skincare kayak gitu Yang agak-agak Tajem ya Ini Wanginya tuh Bener-bener Vitamin C Tapi versi lembut Segar gitu Kayak abis mandi Makanya Setiap Mandi Ya Dua kali dalam seminggu Pake ini tuh Kerasa lebih segar aja gitu Wanginya tuh Bener-bener Enak Banget Paling Itu aja sih Dari aku Semoga membantu Kalau misalkan Kamu Lagi Nyoba-nyoba Lagi mungkin ada Varian Sain Ice Selainnya yang Belum kamu coba Terutama si Ini Si Pink Lemon Mandarin ini Aku bener-bener Rekomendasiin banget Bagus banget Bisa semua jenis kulit Tanpa mengiritasi Sama sekali Itu aja dari aku Kalau misalkan ada pertanyaan Kalian bisa kasih ke aku Di kolom komentar di bawah Thank you so much for watching And see you on my next beauty clue Bye Bye